Akan ada saat yang nanti Aku menangis di hadiratmu Bukan karena beban persoalan Tapi karena mujizatmu terjadi Akan ada saat yang nanti Aku berseru padamu Bukan karena beratauku mulai Tapi karena ucapan syukurku Tuhan yang kau memulingkanku Yang hilang telah dikebalikan Tanganmu mengangkat aku Saatku jatuh dalam kelemahan Sungguh dasyat perbuatanmu Takkan cukup sekedar di ucapkan Sungguh dasyat caramu Tuhan Tak ada yang mustahil bagimu Terima kasih buatan murahmu Yang tercurah di setiap hariku Berkatmu yang selalu paru Terima kasih 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 Kebutuhan pokok Contoh ya berupa makanan Tentu kita akan berpikir kita mengutamakan kita dulu baru orang lain Ini satu keputusan yang Yang harus dengan pemikiran yang jernih sehingga tidak ada penyesalan Kita tahu kisah di dalam satu raja-raja Tujuh tadi kita mengetahui bahwa Elia adalah Abdi Allah Ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi janda di sarpat ini sehingga Sehingga Tuhan mengutus untuk menguji ketulusan dan kesucian hati janda di sarpat ini Nabi Elia menyatakan buatkanlah bagiku dulu Apa yang ada padamu Kita tahu dari cerita ini bahwa perempuan ini hanya memiliki tepung segenggam dan sedikit minyak dibuli-buli Setelah itu ya tidak ada lagi hartanya Nabi Elia menyatakan buatkanlah jangan takut Nabi Elia menguatkan Jangan takut Ya pulanglah lakukanlah seperti apa yang saya katakan Buatlah terlebih dahulu bagi saya Maka dikatakan tadi tidak gampang kita Memutuskan Di saat-saat arjen apalagi itu satu kebutuhan yang sangat-sangat kita butuhkan Tetapi Karena ketaatan Karena ketulusan dan kesucian hati Maka perempuan ini melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elia Inilah namanya satu Mujijat di luar dugaan kita Memang terkadang kita diperhadapkan dengan Situasi yang sulit Tetapi Percaya ketika ada kesulitan Justru disitu Akan Tuhan tahu seberapa Pengharapan kita dan ketulusan kita Untuk bisa Tetap memiliki hati yang tulus Dan ketetapan hati Mari kita belajar dari kisah janda di sarpat ini Dengan ketulusan melakukan Pertolongan Bagi orang lain Dan kita pun Pasti bisa melakukannya Percayalah akan perempuan Tuhan Akan dikenapi bagi tiap-tiap orang yang percaya Dan melakukan perempuan Tuhan